Nathalie beri pesan untuk semua anak-anaknya Pesan kepada baby Asam jadi sorotan Nathalie Hosser menikah dengan komedian Sule pada tahun 2020 yang lalu Hal ini membuat Nathalie langsung memiliki 4 anak sambung yakni Rizky Fabian, Putri Delina, Rizwan Adriansa, dan Ferdinand Adriansa Kini, anaknya telah bertambah satu yakni Asam Adriansa Nathalie Hosser sangat dekat dengan semua anak-anaknya Namun, baru-baru ini beredar kabar tidak mengenakan dari Nathalie dengan anak perempuannya, Putri Delina Kondisi keduanya sedang memanas karena saling mengungkapkan perasaannya melalui podcast sehingga menimbulkan kesalahpahaman satu sama lain Keadaan ini membuat Nathalie harus meninggalkan rumah sementara waktu untuk menenangkan diri Hal ini membuatnya harus berpisah dengan anak-anaknya Kini, ia sangat merindukan semua anaknya, khususnya Ferdi Nathalie Hosser mengungkapkan perasaan rindunya kepada Ferdi Mali podcast di channel AHA milik Ata dan Aurel yang berjudul Curhatan Hati Seorang Ibu Sambung, Nathalie Hosser Kangen Anak-anak Selain untuk Ferdi, Nathalie juga mengungkapkan pesan untuk anak-anaknya yang lain Buat Iki, panggilan untuk Rizky Febian, selama ini Bunda seneng banget sama Iki karena Iki Bunda tertawa, suka curhat dengan hubungannya mereka, tutur Nathalie Hosser Buat Putri, semoga bisa lebih baik lagi, semoga bisa menerima kenyataan karena Bunda juga sama di posisi yang sama kayak kamu Tapi lama-kelamaan juga kamu pasti akan mengerti, ucap Nathalie Hosser Buat Rizwan, semangat, karena dia lagi naikkan podcastnya, kamu keren Rizwan, perjuangin, kata Nathalie Hosser Untuk Ferdi, Bunda sayang sama Ferdi, kangen, sekolah yang rajin pokoknya buat Ferdi Makan yang banyak jangan sampai lupa makan, jangan main game terus, sekolah yang rajin, ucap Nathalie Hosser Dan untuk putra kecilnya, baby Asam Nathalie belum menitipkan banyak pesan untuknya Nathalie hanya ingin anak buksunya itu menjadi kekuatan untuk dirinya dalam kondisi apapun Buat baby Asam, doain Bunda kuat ya, ungkap Nathalie Hosser Di usaha yang kini sudah mau menginjak 7 bulan, baby Asam sudah mulai mengoceh dan aktif bergerak nih Hal ini terlihat ya, sangat mengemaskan dan menghibur mama Nathalie Semoga hubungan Nathalie dengan anak-anaknya terus semakin erat dan semakin akrab Sehingga bisa hidup bahagia selama-lamanya Dan kita doakan ya, masalahnya cepat selesai dan segera berkumpul kembali bersama anak-anak mereka Gimana nih guys, menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya Oke guys, sekian video dari kami, jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share Eh